Saudara, selama pandemi COVID-19 Universitas Sumatera Utara kehilangan 27 dosen yang meninggal dunia akibat terkonfirmasi COVID-19. Sebelas diantaranya merupakan guru besar. Persiapan perkuliahan tatap muka yang akan segera berlangsung di Universitas Sumatera Utara mendapat tantangan baru. Pihak rektorat terpaksa menambah jumlah dosen pengajar. Hal ini disebabkan selama masa pandemi, 27 orang dosen meninggal dunia karena terkonfirmasi COVID-19. Pasca kehilangan tenaga pengajar ini, USU telah berkoordinasi dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbut Ristek untuk antisipasi kekurangan tenaga pengajar. Dari 27 dosen yang meninggal, sebelas diantaranya merupakan guru besar sehingga sangat berpengaruh pada aktivitas belajar-pengajar. Rektor Universitas Sumatera Utara, Murianto Amin, mengatakan akan segera meminta penambahan dosen dan mempercepat pengangkatan guru besar di Universitas Sumatera Utara. Saat ini Universitas Sumatera Utara telah tuntas melakukan vaksinasi kepada pegawai dan tenaga pengajarnya sebagai langkah awal untuk persiapan jelang perkuliahan tatap muka.